Asupan nutrisi saat menyusui tentu harus optimal. Bicara tentang pola makan dan nutrisi tentu tak lepas juga dari cemilan. Bolehkah mengonsumsi cemilan saat menyusui? Jenis snack apa yang aman untuk mams saat menyusui? Simak penjelasannya di video ini ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabtawati Bardosono. Saya guru besar ilmu gisi di Departemen Ilmu Gisi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sehari-hari kegiatan rutin saya adalah mengajar, menguji, membimbing, dan tentunya melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kalau dibagi misalnya seorang ibu menyusui sebetulnya asupan energinya itu dianjurkan lebih besar daripada ibu hamil. Karena dia harus menghasilkan asi yang begitu banyak. Sehari dia harus menghasilkan antara 800 cc sampai 1000 cc, 1 liter asi untuk bayinya yang harus minum asi eksklusif selama 6 bulan. Nah, berarti kalau misalnya dia harus menghabiskan 2600 kalori, gak mungkin sekali makan. Dibagi 3 kali makan pun itu sekitar 800an kalori. Masih kegedean, terlalu kenyang dia. Jadi akhirnya harus ada makanan selingan, makanya harus ada snack. Nah, snacknya itu tentunya snack yang bisa mencukupi kalori, tetapi tidak meningkatkan terlalu banyak lemak yang membuat dia gemuk. Jadi dianjurkan snacknya itu adalah snack-snack yang padat gisi. Jadi padat gisi misalnya dia memilih susu, buah, kemudian biskuit. Jadi diseling antara 2 waktu makan besar, itu ada selingan-selingannya, jajanan yang padat gisi, tetapi tidak terlalu tinggi kalori, bahkan kurangi gula dan lemak. Terima kasih telah menonton!